Kitab Amsal, Pasal 19 Lebih baik menjadi orang niskin dan jujur daripada menjadi pendusta dan penjahat. Sesungguhnya keinginan tanpa pengetahuan tidak cukup. Orang harus tahu yang dilakukannya. Janganlah terburu-buru memulai sesuatu supaya tidak melakukan yang salah. Kebodohan yang dilakukan orang akan merusak hidupnya lalu mereka menyalahkan Tuhan karena hal itu. Kekayaan membuat banyak sahabat, tetapi jika jatuh miskin, semua teman meninggalkannya. Saksi yang berdusta akan dihukum dan pendusta itu tidak dapat melarikan diri. Orang yang suka memberi, ia mempunyai banyak teman. Setiap orang bersahabat dengan orang yang mau memberi hadiah. Jika orang menjadi miskin, keluarganya pun melawannya dan semua temannya menjauh. Ia dapat minta tolong kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menolongnya. Jika orang sungguh-sungguh suka terhadap dirinya, ia akan bekerja keras untuk menjadi bijaksana. Ia berusaha untuk memahaminya dan akan mendapat upahnya. Saksi yang berdusta harus dihukum. Pendusta itu akan dibinasakan. Orang bodoh janganlah menjadi kaya, dan hamba jangan memerintah atas raja. Pengalaman membuat orang sabar, dan orang semakin sabar bila mengabaikan hinaan. Kata-kata amarah dari raja seperti raungan singa, tetapi kemurahan hatinya seperti hujan rintik-rintik yang membasahi rumput. Anak yang bodoh mendatangkan banyak kesulitan bagi ayahnya, dan omelan seorang istri seperti air yang tidak berhenti menetes. Rumah dan uang adalah warisan dari orang tua, tetapi istri yang baik adalah pemberian Tuhan. Kemalasan membuat orang tidur, dan keinginan untuk istirahat membuat orang lapar. Mematuhi hukum berarti hidup, mengabaikannya berarti mati. Memberi uang kepada orang miskin seperti meminjamkannya kepada Tuhan. Tuhan akan membayar kepadamu atas kebaikanmu. Didiklah anak-anakmu selama masih ada pengharapan. Mengabaikannya dapat mematikan. Orang yang cepat marah harus membayar denda. Melindunginya dari hukuman membuat mereka semakin buruk. Dengarlah nasihat dan terimalah teguran, maka kamu menjadi bijak. Manusia merencanakan banyak, tetapi hanya rencana Tuhan yang jadi. Setiap orang menghendaki teman yang dapat dipercaya. Lebih baik miskin daripada menjadi pendusta. Hormatilah Tuhan, maka hidupmu baik, puas, dan bebas dari kemalangan. Beberapa orang sangat malas memelihara dirinya sendiri. Mereka malas memasukkan makanan dari piring ke dalam mulutnya. Menghukum orang kasar, orang sombong, bahkan orang yang kurang cepat belajar akan menjadi lebih bijak. Tetapi bagi orang bijak, sudah cukup hanya mengatakan teguran sedikit. Orang yang mencuri dari ayahnya dan mengusir ibunya adalah anak yang menjijikan dan memalukan. Jika orang berhenti mendengar petunjuk, ia masih melakukan kesalahan. Seorang saksi yang jahat membuat keadilan menjadi suatu tertawaan. Orang seperti itu hanya mau melakukan yang salah. Orang yang tidak menunjukkan hormat terhadap apapun harus diadili. Kamu harus menghukumnya. Terima kasih telah menonton!